Bisa atau tidak sumur jam-jam menjadi kering? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mulai tolong klik tombol like untuk mendukung channel ini supaya lebih bertumbang Mari kita lanjut pembahasannya Air jam-jam adalah air suci dalam Islam yang ditemukan di dalam sumur jam-jam di Mekah, Arab Saudi Air jam-jam adalah air yang sangat dihormati oleh umat Islam dan sering dikonsumsi oleh mereka para jemaah selama ibadah haji dan umroh Air jam-jam dikenal kaya akan mineral tertentu seperti kalsium, magnesium, dan fluor Karena kandungan-kandungan tersebut banyak manfaat dari air jam-jam yang sejak lama dipercaya oleh umat Islam bagus untuk kesehatan tubuh Manfaat air jam-jam Banyaknya manfaat air jam-jam yang membuat air ini banyak diburu oleh para jemaah haji dan umroh Salah satu manfaat air jam-jam yaitu bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit seperti pusing, demam, gangguan penglihatan, dan lain sebagainya Manfaat air jam-jam yang satu ini bukan hanya ansumsi belaka Karena para ilmuwan telah melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa air jam-jam memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia Berikut ini contoh manfaat air jam-jam yang menakjubkan Satu, memperkuat tulang Manfaat air jam-jam yang pertama yaitu dapat menguatkan tulang karena diketahui mengandung mineral kalsium dalam jumlah yang tinggi Tingginya kandungan mineral kalsium tersebut membuat manfaat air jam-jam dapat membantu untuk memperkuat tulang dan mencegah penyakit osteoforosis Dua, melindungi tubuh dari penyakit Manfaat air jam-jam sudah sejak lama dipercaya mampu melindungi tubuh dari berbagai penyakit Manfaat air jam-jam ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Nabi Muhammad SAW bersabda Air yang paling baik di muka bumi adalah air jam-jam Air jam-jam dapat menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit Hadis riwayat Ibn Abbas Air jam-jam disebut-sebut kaya akan kandungan kalsium yang sangat penting untuk pertumbuhan gigi dan tulang Kandungan bikarbonat untuk membantu pencernaan Kandungan magnesium untuk menyehatkan tubuh dan kandungan sodium untuk menjaga metabolisme tubuh Dengan kandungan-kandungan tersebut tidak heran jika manfaat air jam-jam dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai resiko penyakit Keutamaan air jam-jam Selain manfaat air jam-jam untuk kesehatan tubuh, ada juga keutamaan yang tidak dimiliki oleh air lainnya Berikut manfaat air jam-jam ditinjau dari segi keutamaannya yang perlu Anda ketahui 1. Air jam-jam disebut sebagai salah satu dari berbagai maka air yang ada di surga 2. Air jam-jam merupakan penghidup kota Mekah 3. Air jam-jam adalah air terbaik yang ada di bumi 4. Air jam-jam menjadi nikmat terbesar yang nyata di Masjidil Haram 5. Air jam-jam adalah air yang menjadi perantara Zibril 6. Air jam-jam adalah air yang digunakan Malaika Zibril untuk menyucikan hati Nabi Muhammad SAW 7. Air jam-jam dapat memberikan rasa kenyang bagi yang lapar 8. Air jam-jam bermanfaat sebagai penawar segala penyakit 9. Air jam-jam terdapat obat peredah demam 10. Air jam-jam dapat menyehatkan tubuh dan menguatkan badan 8. Air jam-jam akan habis Air jam-jam adalah air yang sangat dihormati dalam tradisi Islam Menurut keyakinan Islam, semur ini adalah anugerah khusus dari Allah Dan telah mengalir selama ribuan tahun untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang datang Untuk beribadah haji dan umroh Tidak ada catatan pasti tentang kapan atau apakah air jam-jam akan habis Keyakinan Islam menyatakan bahwa Allah adalah sumber yang memberi makan sumber ini Dan oleh karena itu, banyak umat Islam meyakini bahwa air ini akan terus mengalir selama Allah mengendakinya Ini adalah bagian dari kepercayaan keagamaan yang mendalam dan tak tergoyakan bagi umat Islam Pemerintah Arab Saudi juga menjaga sumber zam-zam dengan cermat Dan memiliki infrastruktur yang kuat untuk memastikan suplai air yang aman dan cukup untuk para jemaah haji dan umroh yang datang setiap tahun Namun, penting untuk diingat bahwa suplai air di seluruh dunia bisa terpengaruh oleh perubahan lingkungan dan tekanan manusia Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber air termasuk air zam-zam merupakan tanggung jawab bersama semua umat manusia Dalam konteks air zam-zam, keyakinan umat Islam adalah bahwa sumber ini akan terus mengalir selama Allah mengendakinya Dan tidak ada prediksi pasti tentang kapan atau apakah air ini akan habis Terima kasih sudah menonton Dan jika ada kesalahan, silakan memberikan koreksi di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton